Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Syamujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marabah Hayam hal petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabban alamin Baik guys sesuai daripada requestan teman-teman Kali ini saya akan mereksan sebuah video Inilah 5 pelabuhan terbesar di Asia Tenggara 2020 Sebelum menonton video ini lebih lanjut Alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Let's go kita play videonya 5 pelabuhan terbesar Di Asia ya Wow Banyak kali ini kapal ya Sangat banyak sekali Oke 5 pelabuhan terbesar di Asia Tenggara Alright Sebelum kita mulai Pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah Betul Dan tekan bell notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru di channel ini Dan jangan lupa untuk kasih like video ini Dalam telah ukur kapasitas perekonomian di sebuah negara Salah satunya bisa diukur dengan melihat besarnya kapasitas pelabuhan laut di negara tersebut Hal ini juga menjadi penentu kemajuan perekonomian di satu negara Hmm Ada pun beberapa negara di Asia Tenggara Kini telah menjelma menjadi mesin ekonomi global Dan menjadi tempat persinggahan bagi beberapa pelabuhan terbesar di dunia Oke Nah inilah beberapa pelabuhan terbesar di Asia Tenggara Versi top 5 Merdeka Oke 5 Pelabuhan Tanjung Priok Indonesia Oke Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia Dan menjadi pelabuhan terbesar kelima di Asia Tenggara Oke Dengan lalu lintas tahunan mencapai 7,8 juta TEU atau kapasitas Wow Berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor Maupun barang antar pulau Saking sibuknya aktivitas yang terjadi di pelabuhan ini Maka tak heran jika Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia Oke Nah kata Tanjung Priok sendiri berasal dari kata Tanjung Yang berarti daratan yang menjorok ke laut Dan kata Priok atau Priok Yaitu semacam panci masak yang terbuat dari tanah liat Yang merupakan komoditas perdagangan sejak zaman prasejarah Oke Harapun jika kita lihat sejarah dari daerah ini Pemerintah India Belanda mengembangkan kawasan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru Batavia Pada akhir abad ke-19 Untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di selamanya Nah berawal dari kritik atas kelemahan fasilitas pelabuhan lama di Batavia Tanjung Priok sampai sekarang tetap eksis Sebagai pelabuhan penting bagi Jakarta untuk lalu lintas kapal-kapal besar Betul Dengan teknologi dan fasilitas intermoda yang telah lengkap Pelabuhan ini mampu menghubungkan Tanjung Priok dengan seluruh kota di Indonesia Dan juga mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir Yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional Saat ini pelabuhan ini sedang membangun kapasitasnya Agar mampu melayani kapal-kapal terbesar di dunia Proyek ini dijangka akan selesai pada tahun 2022 Dan akan mengoperasikan 7 terminal yang mampu melayani 18 juta Satu tahun lagi ya Jika terlaksana sesuai jadwal Maka pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan terbesar ke-8 di dunia Weh ke-8 guys Mantap ya Masya Allah Semoga lancar Empat pelabuhan Laem Cabang Thailand Oke Thailand Jadi yang kelima ya Masih kelima masanya Tepannya di Teluk Thailand Yang merupakan pelabuhan laut utama yang ada di negara tersebut Pelabuhan ini juga termasuk pelabuhan terbesar ke-4 di Asia Tenggara Yang mempunyai terminal peti kemas paling canggih di Thailand Yaitu terminal D Yang telah dibuka pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu Dan pelabuhan ini telah melayani lalu lintas tahunan 8 juta TEU atau kapasitas Oh udah 8 juta ya Nah pelabuhan Laem Cabang sendiri telah dibangun sejak tahun 1987 Dan telah mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991 Dengan luas kawasan kini mencapai 2.572 hektare Yang terdiri dari beberapa pelabuhan terpisah Selain itu saat ini pelabuhan Laem Cabang juga menjadi salah satu pintu gerbang ekonomi Thailand Karena disitulah kegiatan ekspor impor mobil dan angkutan barang lainnya dilakukan Oke Adapun pelabuhan Laem Cabang kini memiliki lebih dari 6.312 kapal yang berlayar pada tahun 2016 Yang mana hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,11% dari tahun 2015 Thailand ya Wow Yang ketiga Oh Malaysia Pelabuhan Tanjung Pelepas merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Asia Tenggara Dan termasuk salah satu dari 20 pelabuhan terbesar yang ada di dunia Dengan perkiraan lintas tahunan sebesar 12 juta TEU atau kapasitas Wih banyak ya Pelabuhan ini terletak di Johor Bahru, Johor yang lebih dekat dengan Singapura Dan merupakan bagian dari jaringan terminal global ATM Terminals Yang memegang pembagian minoritas dalam perusahaan patungan Oke Pelabuhan Tanjung Pelepas juga mencetak rekor dunia sebagai pelabuhan dengan pertumbuhan tercepat Dengan kapasitas kontainernya ditangani setelah 571 hari beroperasi Wow Nah pelabuhan Tanjung Pelepas sendiri telah mulai beroperasi pada tanggal 10 Oktober tahun 1999 Dan diresumikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2000 Dan juga diberikan status zona bebas cukai yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aktivitas perdagangan Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan segala fasilitas yang bertaraf dunia Selain itu pelabuhan ini juga merencanakan untuk menggandakan kapasitasnya menjadi lebih dari 30 juta pada tahun 2030 Wow Diperbesar lagi ya Malaysia Indonesia memperbesar semuanya Masya Allah sama-sama maju kita ya Nomor 2 Malaysia lagi guys nomor 2 Masih di Malaysia terletak di salah satu jalur laut tersebut di dunia Yang lebih tepatnya berada di 6 km dari kota Klang di wilayah Selangor Atau sekitar 38 km dari bukota Malaysia Kuala Lumpur Port Klang merupakan pelabuhan terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara Dengan larutitas mencapai 12,3 juta kapasitas pada tahun 2018 Menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia Pelabuhan ini bahkan sempat menduduki posisi ke-11 dari seluruh pelabuhan tersibuk yang ada di dunia pada tahun 2012 Nah Port Klang sendiri berdiri di akhir abad ke-18 pada masa kolonialisme Pada awalnya Port Klang dikenal dengan nama Port Swettenham Yang diambil dari nama Residen Britannia Yang pada saat itu pelabuhan Klang didirikan oleh Sir Frank Swettenham pada tahun 1893 Sir Frank Swettenham juga dikenal sebagai orang yang pertama kali Memprakarsai pelabuhan untuk menghubungkan Kuala Lumpur dan Klang Dan pada tahun 1972 Tepannya pada bulan Juli Nama pelabuhan ini diubah dari pelabuhan Swettenham menjadi pelabuhan Klang Nah pelabuhan Klang terbagi menjadi tiga wilayah pelabuhan Yang terjadi dari pelabuhan utara atau North Port Pelabuhan barat atau West Port Dan pelabuhan selatan atau South Point Pelabuhan utara dan selatan digunakan untuk pelabuhan kargo Yang melayani berbagai penyeberangan Baik domestik maupun internasional Selain itu pelabuhan selatan digunakan sebagai zona perdagangan Dimana bebas melayani berbagai pelayaran kargo ke Indonesia Vietnam, Thailand, dan Myanmar Selain itu pelabuhan barat digunakan untuk penyeberangan laut jarak dekat Oke Keren Ini nomor 2 loh guys Nomor 1 siapa ya Sebelum kita ke nomor 1 Kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka Maka jangan lupa juga follow instagram admin Top 5 Merdeka Karena disana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik Hampir setiap hari Oke Di follow guys instagramnya guys Top 5 Merdeka Oh Ternyata Singapore Port of Singapore Atau pelabuhan Singapura Menjadi pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara Dan terbesar kedua di dunia setelah pelabuhan Shanghai di Tiongkok Hal ini sekaligus menjadikan Port of Singapore menjadi pelabuhan satu-satunya di Asia Tenggara Yang masuk dalam 10 besar dunia 10 besar dunia Nah pelabuhan Singapura ini lebih merujuk pada kumpulan terminal dan fasilitas kolektif yang tersebar di pesisir Singapura Yang berfungsi untuk melakukan penanganan perdagangan iklim di pelabuhan dan juga menangani perkapalan jalur laut Singapura Nah ada 11 terminal untuk pelabuhan ini Yang antara lainnya berlokasi di Brani, Jurong, Kepel, Pasir Panjang, Sembawang, dan Tanjong Pagar Dan di antara semua terminal tersebut Pelabuhan Jurong lah satu-satunya yang merupakan terminal serbaguna Sementara yang lainnya merupakan terminal kargo dan peti kemas Selain itu Port of Singapore juga memiliki terminal khusus untuk kapal pesiar Pesiar yang menurunkan jangka di Port Singapura ini di antara lainnya adalah Princess Cruise, Royal Caribbean, Holland America Line, dan masih banyak lagi Weh Nah pada tahun 2019 pelabuhan ini telah melayani 37.000.000 30.000.000 Kapasitas yang meningkat hingga 1.000.000 Pantesan ya Karena semuanya melalui Singapura ya Kayaknya sebegitu kalau untuk perlautan Membangun pelabuhan Tuas yang akan menjadi pelabuhan terbesar di dunia dengan kapasitas 60 juta TU dan dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2040 Masih lama ya 2040 tuh Oke Jadi itulah dia beberapa pelabuhan terbesar di Asia Tenggara versi top 5 medeka Nah kalau kamu punya tempat tambahan atau punya ide untuk video baru tulis aja di komen bawah Jangan lupa untuk kasih like video ini jika kamu suka share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi 5 pelabuhan terbesar di Asia Tenggara Dan saya gak nyangka ternyata Malaysia menduduki di peringkat ketiga dan kedua Thailand di peringkat keempat dan Indonesia peringkat kelima Dan yang pertama adalah Singapura Wow Malaysia mengasai ini ya Meskipun di peringkat 2 dan 3 Tapi dia mempunyai 2 ya 2 pelabuhan yang bisa dikatakan terbesar di Asia guys So memang keren banget Yang pertama yaitu Singapura Wow karena memang aktivitas disana itu sangat-sangat banyak sekali Dan Indonesia sebentar lagi ya kita masih bangun Dan mari kita semua berdoa agar supaya kita semua ini sama-sama maju antara Malaysia dan Indonesia Bisa maju bersama ya bergandeng tangan seperti itu Agar bisa menguasai dunia insyaallah amin Oke guys cukup sekian saja resen kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ini Dan ya terima kasih sudah menonton video saya Dan saya pimpin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya